Kita ke informasi lainnya, rumah sakit umum tipe D mudahkan akses kesehatan warga kurang mampu. Fasilitasnya pun terus ditingkatkan sambil menunggu turunnya anggaran Pemprov. Resmi berubah status sejak diresmikan 2 April 2015, Puskesmas Kecamatan Mampang kini berubah menjadi rumah sakit umum tipe D Kecamatan Mampang. Belum banyak perubahan yang terjadi di RSU ini, karena saat masih Puskesmas pun, fasilitasnya sudah lengkap. Beberapa fasilitas seperti poliklinik umum dan gigi, serta laboratorium sudah dalam kondisi baik. Hanya alat-alatnya akan ditambah sesuai standar rumah sakit. RSU ini juga sudah memiliki fasilitas rawat inap sejak masih Puskesmas. Saat ini baru ada 26 tempat tidur pasien untuk perawatan. Rencananya dalam waktu dekat akan ditambah hingga 50 tempat tidur. Fasilitas unit gawat darurat juga sudah ada dan berfungsi baik. Para pasien pun menyambut baik perubahan Puskesmas menjadi RSU tipe D ini. Sebenarnya jadi bagus kalau jadi rumah sakit, tapi kan masih belum banyak yang tahu kalau jadi rumah sakit gitu. Jadi masing-masing ke telurahannya, ke Puskesmasnya sekarang. Lebih efisien aja. Dari alatnya kan waktu Puskesmas itu nggak lengkap, kalau sekarang lengkap, terus pelanganannya juga lebih teliti ini dibanding Puskesmas. Mungkin kan dulu Puskesmasnya cuma buat bersalin aja 24 jamnya, tapi kan sekarang udah buat semuanya. RSU Kecamatan Mampang ini masih dalam masa transisi dan penyesuaian selama satu bulan. Untuk transisi, kemarin dari dinas, kita masih satu bulan ini memakai tarif Puskesmas. Masih ada beberapa fasilitas rumah sakit yang belum dimiliki RSU Kecamatan Mampang. Di antaranya fasilitas kamar jenazah dan ruang operasi. Pihak RSU sudah menyiapkan tempat untuk dua fasilitas tersebut, namun anggaran dari Pemprov belum tersedia. Sebagian besar anggaran akan diajukan ke RAPBD Perubahan 2015 atau RAPBD 2016. Dinar Mangiasi, Irfan Maulana, melaporkan untuk NET.